Intro Teman-teman, kalau tadi dalam pembahasan sebelumnya kita berbicara banyak lebar mengenai apa itu Transnational Organized Grant atau perjalanan lintas negara terorganisir, nah sekarang kita akan coba mulai masuk lagi lebih dalam untuk menyelami isu-isu Transnational Organized Grant ini. Yang pertama kalau kita lihat adalah apa aja sih sebetulnya bentuk-bentuk dari kejahatan Transnational Organized Grant ini ini adalah pertanyaan yang sangat logik ya, bahwa orang ingin tahu apa sih yang biasanya dikategorikan ke dalam kegiatan kejahatan Transnational Organized Grant. Yang pertama yaitu perdagangan orang, atau kita sebut biasanya sebagai trafficking in person, kadang juga disebut sebagai human trafficking. Perdagangan orang ini diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan lintas batas negara tersebut. Kenapa? Karena selalu ada elemen lintas batasnya, jadi satu orang diperdagangkan atau dijual atau ditrafik ke negara lain dan tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi menurutkan suatu kelompok yang terstruktur dan terencana dengan baik. Oleh karena itu, perdagangan orang menjadi salah satu kejahatan Transnational Organized Grant yang sangat utama. Selanjutnya juga penyelundupan manusia, atau people smuggling, kita menyebutnya. Ini juga kejahatan yang merupakan bagian dari, atau salah satu jenis kategori dari kejahatan Transnational Organized Grant. Karena semuanya dilakukan melewati batas negara, dan juga semua dilakukan secara terstruktur, terencana, dan ada operatornya, ada mastermindnya, dan ada penadahnya di tempat lain atau orang yang mengatur ke datangan tempat lain. Jadi people smuggling ini termasuk dari kejahatan Transnational Organized Grant. Selanjutnya korupsi, yang memang korupsi ini bisa saja dilakukan di satu tempat ya, tapi korupsi yang dimaksud dalam Transnational Organized Grant ini adalah korupsi yang dilakukan kemungkinan kejadian korupsinya, apa namanya, tindak-tindak korupsi yang di satu negara, kemudian uangnya ditransfer di tempat lain di negara kedua atau negara ketiga. Di mana di sana kemudian uang itu digunakan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu, korupsi yang bentuknya seperti ini, korupsi yang karakteristiknya seperti ini, ada penyimpanan uang di tempat lain, di luar dari negara, dia mana. Seorang orang korupsi ini menjadi ranah dari kejahatan Transnational Organized Grant. Selanjutnya, money laundering, atau pencucian uang. Ini juga kejahatan Transnational Organized Grant yang cukup banyak, yang cukup baik dilakukan, di mana mirip-mirip dengan korupsi, biasanya kesalah korupsi itu akan terus diteruskan dengan money laundering. Artinya, uang dari hasil kejahatan korupsi ini ditaruh di negara lain, dan kemudian digunakan untuk kegiatan lain yang mungkin kelihatannya tidak, bukan kegiatan yang menanggar hukum. Tapi, asal uang ini, asal uang ini yang berasal dari kegiatan tidak pidana ini, dan di negara lain ini yang membuat kejahatan korupsi ini sangat dekat dengan kejahatan pencucian uang. Selanjutnya juga, produksi dan perdagangan gelap senjata api. Jadi, rekan-rekan sekalian, salah satu komoditi atau salah satu barang yang sangat diatur pembuatan, penggunaan, dan perdagangannya adalah senjata api. Nah, namun karena demikian sulitnya perdagangan ini, pemberian, penjualan, pembuatan senjata api ini, ini memunculkan suatu kejahatan yang intinya ingin membaipas semua aturan-aturan negara ini. Sehingga muncullah beberapa kelompok orang melakukan perdagangan gelap senjata api. Pembuatannya mungkin tidak gelap, tapi perpindahannya dari satu negara ke negara lain, transaksi penjualan dan pemberiannya, ini yang kadang-kadang kita sebut sebagai tindakan-tindakan pidana. Karena apa? Karena tidak memenuhi peraturan-peraturan, baik di negara pembuat maupun di negara di mana barang itu dibeli. artinya negara pembeli dari barang senjata itu. Apabila itu dilakukan sesuai dengan peruturan, bukan negara gelap. Tapi begitu transfer pembelian, transfer pemindahan barang itu tidak memenuhi syarat dari peruturan-peruturan yang ada di negara, apa yang negara pembuat maupun di negara pembeli, inilah yang kemudian disebut sebagai produksi dan perdagangan gelap senjata api. Selanjutnya yang tentunya sangat kita sering dengar adalah perdagangan gelap narkoba. Ini sama. Artinya dunia internasional juga memiliki aturan-aturan yang mengatur perdagangan, pembuatan, dan juga transfer of knowledge dari pembuatan obat-obatan yang memang sudah mendapat izin dari negara yang bersambutan. Apabila ada sisi pembuatan yang diluar izin, dan juga perpindahan atau penjualan atau pembelian narkoba, barang-barang obat-obat ini tanpa izin, tanpa sesuai dengan izin yang ditetapkan, inilah yang disebut dengan namanya perdagangan gelap narkoba. Dan ini juga menjadi bagian dari bentuk, salah satu bentuk transnational organization. dan yang terakhir tentunya transnational organized crime ini juga sudah mulai mengakui adanya keterlibatan antara, atau nekses ya, antara transnational organized crime dengan terorisme. Nah ini juga menjadi isu baru, yang mulai menjadi perhatian, bahwa bukan tidak mungkin transnational organized crime ini, hasilnya, hasil keuntungan dari kegiatan transnational organized crime ini digunakan untuk kepentingan terorisme, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Jadi terorisme yang digunakan untuk mengancam pentingan organisasi-organisasi transnational crime ini. Jadi ini bisa saling mendukung. Nah, di samping yang memang betul-betul TOSI tadi yang saya sampaikan, yang bentuknya memang sudah begitu dari buku, artinya sudah biasa kita lihat, biasa kita temui, ada juga yang ditengarai akan menjadi isu yang cukup menonjol sebagai kategori baru di bidang transnational organized crime. Misalnya yang saat ini kita suka lihat adalah kejahatan cyber. Tidak semua, belum semasif seperti yang jenis kejahatan yang tadi saya sampaikan, namun kejahatan cyber ini mulai banyak, dan saya rasa lama-lama kejahatan cyber ini bisa menjadi kejahatan, bahkan mungkin sekarang pun sudah menjadi kegiatan utama dari para pelaku transnational organized crime. Selanjutnya juga kejahatan pencurian identitas. Ini juga mulai marah, pencurian identitas kita, baik identitas kita di bank, identitas kita di rumah sakit, menjadi bahan komoditi yang bisa dijual, dan kemudian diperdagangkan di negara-negara lain. Mungkin banyak teman-teman yang mendengar, bahwa identitas-identitas itu yang dicuri itu mungkin diperdagangkan pada lidah web misalnya. Nah ini juga menjadi emerging issues ya, atau isu-isu baru-isu baru-isu baru yang ada dalam ranah transnational organized crime. Yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah adanya emerging issue atau isu baru yang terkait dengan trafficking in cultural property. Jadi barang-barang kebudayaan, properti kebudayaan suatu negara, seperti peninggara-peninggara turba khala, itu juga sudah mulai di-trafficking, di-trafficking atau diperjual berikan secara gelap. Itu semua melanggar peraturan dari negara yang ada, dan juga ada melanggaran norma-norma yang ditetapkan oleh UNESCO. Selanjutnya juga ini yang menjadi konsen kita adalah wildlife and forest crime, seperti kebakaran hutan. Seperti perdagangan binatang-binatang atau kebun-kebunan yang langka, yang memang dilindungi dalam suatu negara. Baik untuk kepentingan koleksi atau apapun itu, nah ini adalah merupakan suatu bentuk kejahatan transnational organized crime baru yang mulai muncul di dalam dunia internasional. Selanjutnya, maritime crime and parasy. Jadi maritime crime itu banyak. Misalnya human trafficking atau perdagangan manusia, atau modern slavery, seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan, katakanlah pencari ikan. Perusahaan-perusahaan pencari ikan, di mana memperkerjakan pegawai-pegawai tidak dengan standar yang layak, artinya tidak sesuai dengan standar layakan memperkerjakan seorang pegawai, ini juga mulai masuk menjadi disebut maritime crime, dan ini juga mulai menjadi emerging issues di dalam transnational organized crime. Karena mereka beroperasi bisa melewati batas negara, dan tentunya mereka direkrut oleh suatu organisasi. Dan juga masalah pembajakan, piracy, pembajakan kapal, ini juga menjadi isu transnational organized crime. Selanjutnya yang akhir mungkin ya emerging issue yang sudah mulai merebak adalah organ trafficking, atau penjualan ilegal badan badan atau organ, organ tubuh manusia ya, penjualan hijau misalnya, kemudian ada mulai menjual untuk kepentingan kesehatan, organ-organ tubuh yang di dalam, cangkokan yang ilegal. Nah ini juga menjadi suatu fenomena baru yang patut dicermati, dan tentunya ini adalah perlu mendapat perhatian dari kerjasama atau kerjasama dalam menangani transnational organized crime. Jadi, secara ringkas, bentuk transnational organized crime ini semakin lama, semakin banyak variannya. Jadi, sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan manusia, sehingga apapun bisa menjadi sumber dari transnational organized crime ini, menjadi sumber atau menjadi obyek bagi transnational organized crime ini. Nah, sekarang setelah kita mengamati banyak jenis-jenis kejahatan yang masuk transnational organized crime, dan juga tadi kita menyimpul mengenai United Nations Convention on Transnational Organized Crime atau UNTOC, sekarang kita akan mencoba melihat apa sih konvensi UNTOC ini, apa saja juga konvensi di luar UNTOC ini yang juga menangani isu transnational organized crime. Kita lihat, yang pertama tentunya yang tadi saya sampaikan adalah UNTOC atau UNTOC, yang juga dikenal sebagai Palermo Convention, karena diadopsi di Palermo pada tahun 2000. Nah, kalau kita lihat, 2000 ini adalah masa awal-awal di mana post-World War era mulai berjalan. Kemudian, framework bagi kerjasama. Jadi, konvensi ini adalah merupakan kerangka bagi kerjasama di antara-antara negara di dunia ini untuk meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dalam menanggulangi transnational organized crime. Jadi, ini adalah platform kerjasama. Platform kerjasama. Karena sebelum ini belum ada. Jadi, ini merupakan platform kerjasama agar negara-negara itu memiliki satu, kesamaan komitmen. Kedua, juga saling belajar di antara negara-negara itu dalam menangani transnational organized crime. Nah, tentunya, sebagai platform kerjasama, konvensi ini memiliki juga tiga protokol. Artinya, protokol ini adalah suatu kesepakatan lagi di dalam kerangka kerjasama Buntok ini yang lebih spesifik untuk mengetres beberapa isu yang pada saat tahun 2000 dan kemudian selanjutnya menjadi isu-isu yang utama dalam kegiatan transnational organized crime. Buntok ini memiliki tiga protokol, yaitu protokol terkait dengan perdagangan orang, kemudian protokol yang terkait dengan penyelidupan manusia, dan yang ketiga, protokol mengenai perdagangan gelap senjata api. Jadi, ketiga protokol ini melengkapi konvensi Buntok yang gunanya adalah menjadi dasar bagi kerjasama penanganan transnational organized crime dalam kerangka yang global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!